Film ini menceritakan kisah tiga orang pemuda dan pemudi yang Bercita-cita menjadi seniman yang bisa dikenal banyak orang Mereka berusaha menjadi yang terbaik Namun di dalam perjalanannya tidaklah mudah Bahkan salah satu di antara mereka ada yang kepijit sama mamah temannya sendiri Hingga menimbulkan konflik di antara mereka Ya, film dengan judul Pain yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu Akan menceritakan kisah mereka Mereka bertiga ini adalah Pearson, Kelsey, dan Quinn Udah lama mereka berteman dan sama-sama memiliki minat yang sama Ya, menjadi seorang seniman lukis Namun dalam beberapa kali pertemuan dan pergelaran seni karya Mereka selalu mendapat penolakan Alasannya yang paling umum adalah karya mereka tidak memiliki unsur seni Pearson masih bisa melupakan sejenak masalah yang terjadi padanya Karena hanya dia di antara mereka yang memiliki kekasih Jadinya kalau bete ya tinggal kuda-kudaan aja Pearson juga tinggal di lingkungan orang-orang yang berkecukupan Memiliki orang tua yang terus mendukung minatnya Hingga suatu hari dia punya ide untuk membuat seni lukis yang agak berbeda dan agak nyeleneh Ya, dengan dekatnya dia meminta bantuan ibunya untuk menjadi model secara polosan Tentu saja ibunya gak mau apalagi usianya udah tua, udah 40 tahunan Jadi tubuhnya ya udah gak semenarik dulu Pearson mengaku itu tidak masalah Sementara Kelsey malam itu ketemu sama seorang seniman senior yang udah terkenal Tapi dia sudah pensiun Kelsey tahu kalau dia ini udah terlalu tua Namun dia mendekatinya bukan tanpa alasan Jadi malam itu dia mengajak seniornya ke kos-kosan dan begituan Tapi sayangnya baru 2 menit sudah langsung temer Pada akhirnya ibunya Pearson yang bernama Leslie mau dijadikan model Dia akan difoto oleh Queen dan nantinya Pearson yang akan melukisnya Namun apa yang terjadi malah makin membagongkan Memang sesi foto berjalan dengan baik Tapi mereka malah keterusan dan terjadilah permantapan Sementara Kelsey pagi-pagi merasa ada yang hilang dari kamarnya Ya lukisan yang ia buat dicuri oleh senior itu dan dijual Dan laku seharga 20 ribu dolar Itu jumlah yang lumayan Lukisannya terjual karena ada tanda tangan si senior itu Makanya jadi mahal Dia menjualnya pada seorang peminat karya seni bernama Brad Winski Parahnya Kelsey tidak diberikan uang sepeser pun dari hasil penjualan karya yang diambilnya Namun Kelsey diberitahukan olehnya untuk menjual karyanya yang lain padanya Karena Kelsey terlihat punya bakat Alhasil dia mendatangi Brad dan berbicara masalah karya seninya Namun Brad sama sekali tidak tertarik Lukisan yang ia beli itu karena ada tanda tangan si senior tersebut Jadi dia hanya ingin membeli tanda tangannya saja Di sisi lain Pearson marah sama Queen karena dia malah adu mekanik sama ibunya Padahal kesepakatannya tidak begitu Gere-gere itu juga pertemanan mereka menjadi terancam Hingga suatu hari mereka mendatangi sebuah pameran seni Di sana mereka ketemu dan kenalan banyak teman-teman mereka Ada juga seniman senior Malam itu tampaknya Pearson ketemu sama mantannya dan mereka balikan lagi Queen juga kenalan sama seniman junior yang sama dengannya Bahkan mereka juga nokrang di kos-kosannya Queen Hingga ya terjadi sesuatu Sementara Kelsey diperkenalkan seorang kolektor karya kulukis oleh Brad Brad memberikan jalan pada Kelsey supaya karya-karyanya bisa terjual dan dilihat oleh banyak orang Namun yang terjadi mereka malah lebih jauh dari itu Ya tau lah ya Beberapa hari kemudian ibunya Pearson mencoba mendatangi Queen di kos-kosannya Sambil membawakan makan siang Tapi dia malah melihat Queen lagi bersama teman barunya itu Hingga membuat Leslie jadi cembokur Dari sini terjadi konflik pada mereka Padahal Leslie udah makin dekat dengannya Namun Queen malah pindah ke lain hati Dan pada akhirnya hubungan mereka berakhir Permasalahan diantara mereka bertiga makin hari makin banyak dan rumit Lukisan mereka tidak bisa dikenal banyak orang dan pertemanan mereka juga terancam Lalu muncul seorang pria yang mengaku kekasih wanita yang dipacari oleh Queen Di sini terjadi baku hantam Pearson yang mencoba melarai malah kena bogem juga dari Queen Makin rumit jadinya Semenjak itu juga Queen berpisah dengan teman wanitanya Sementara Pearson telah selesai melukis ibunya dan diperlihatkan padanya Namun ibunya tidak suka Ini bakalan mendapat banyak kecangan dari orang-orang Tapi Pearson punya pandangan yang berbeda Dia merasa kalau ini bakalan menjadi pusat perhatian Hingga akhirnya pameran seni kembali digelar Karya-karya mereka kini berhasil dipajang Kecuali Kelsey yang lebih memilih pemajang karyanya di Instagram Dan benar saja Lukisan Pearson menjadi pusat perhatian dan menjadi bintang utama di sana Memang ayahnya Pearson merasa ini kelewatan Tapi dia juga suka Ternyata istrinya keren juga ya kalau dijadikan lukisan Di sini juga pertemanan Pearson dan Queen kembali akur Semua perjalanan mereka itu membuat mereka jadi lebih kuat Dan lebih banyak pengalaman Queen bahkan ternyata memiliki bakat lukis yang berbau polosan Dengan cekatannya dia melukis gambar polosan menggunakan piloks Di dinding kota Hingga polisi datang karena mengotari fasilitas umum Ya itulah tadi alur cerita film Pain Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan like Dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!